Oke, terima kasih Sondar. Malam ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan untuk kita punya karakter dan daily life dalam kehidupan kita. Sementara siang hari kita belajar profesi dan kali malam ini kita akan belajar bagaimana supaya kita punya karakter semakin hari semakin dibentuk ya. Jadi kita mau tanya sama Mary Bell. Selamat malam Mary Bell. Selamat malam Kak Iut. Oke, Mary Bell ada lihat di sini ada gambar apa? Gambar smile. Ada ekspresi senyum ya? Iya Kak Iut. Oke, ini ada judulnya tapi nanti kita lihat judulnya di akhir pelajaran kita. Kita mau tanya Mary Bell, apakah Mary Bell dan Itin hari pagi ada ingat ayat yang Itin dan Mary Bell baca? Proverbs 17 ayat 22. Mary Bell? Proverbs 17 ayat 22. Iya. Oke. Mary Bell boleh baca lagi? Boleh, Kak Iut. Boleh, Kak Iut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, terima kasih Mary Bell. Lalu Itin boleh baca lagi ya? Boleh. Ini ada hati yang gembira kan? Di dua-duanya, satu dikatakan hati yang gembira itu obat. Lalu yang Itin baca, hati yang gembira mukanya itu cheerful, berseri-seri. Nah, mungkin kita mau tanya kalau hatinya gembira lalu wajahnya berseri-seri. Itu begini atau begini Itin? Yang pertama, Kak. Kalau A, B, A lebih dulu. Oke. Jadi yang ini kita hapus ya. Iya, hapus. Oke, kita hapus. Kalau hati yang, ini kan hati yang gembira kan? Tapi kalau hatinya enggak gembira, kalau hatinya sedih-sedih, apakah dia akan senyum Itin? Yang Kak Iut dah hapus di pembuka begitu, Nah. Tapi kalau hatinya sebenarnya lagi gembira, tapi dia senyum di luar, itu artinya apa Itin? Bagaimana, Kak? Kalau di dalam lagi seperti ini, tapi di luar begini. Guna. Guna. Apa itu ya? Guna. Hipokrit ya? Iya, hipokrit. Jadi, lebih baik kalau yang di dalam, kalau yang di dalam begini, keluar juga begini kan Itin? Betul. Iya. Kalau di dalam ini, otomatis. Kita lebih baik itu, No. Nah, itu dia. Nanti kita mau baca ayat lagi di Filipi 484. Ini kita baca ya. Terima kasih, Itin dan Miribel. Selamat pagi, Pak Ruth. Ini kita baca, Filipi 4, ayat 4. Bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, aku katakan bersuka citalah. Dan sekali lagi, kalau orang yang bersuka cita, yang pasti dia akan tersenyum, kan? Orang yang rejoice, dia pasti seperti ini. Bukan. Apakah Itin dan Miribel setuju? Betul, Kak Ruth. Setuju. Setuju, Kak Ruth. Oke. Setuju. Kita mau tanya sama Miribel. Halo, selamat malam. Halo, Kak Yud. Miribel, kita mau tanya, Miribel kalau ketemu Miribel punya teman atau Miribel ketemu orang, Miribel sukanya kalau ketemu orang yang senyum atau yang cemberut, Miribel? Yang senyum. Kenapa? Kenapa, Miribel suka tenang kalau melihat orang yang tersenyum? Karena enak dipandang, Kak Ruth. Oke, karena kalau seperti Miribel, kalau lihat bunga yang indah, bunga disonder kan banyak yang bagus, kan, Miribel? Apakah Miribel kalau banyak melihat bunga yang indah, alamnya indah, apakah Miribel tersenyum atau cemberut? Tersenyum. Artinya kalau Miribel tersenyum, artinya buat hatinya Miribel jadi gembira, kan, jadi senang? Iya, Kak Ruth. Oke, terima kasih Miribel. Kita mau baca ayo. Eh, tutipan. Ini kita mau kita baca. Itin boleh baca? Itin boleh. Boleh, Kak Ruth. Iya. Oke. Oke. Selain Kristen sejati, akan ceria. Jangan biarkan kebingungan dan kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari membuat Anda resah dan mengerutkan alis Anda. Jika Anda melakukannya, Anda akan selalu memiliki sesuatu yang menjenkelkan dan mengganggu. Hidup adalah apa yang kita buat, dan kita akan menemukan apa yang kita cari. Jika kita mencari kesedihan dan kesulitan, jika kita berada dalam kerangka pikiran untuk memperbesar kesulitan kecil, kita akan menemukan banyak dari mereka untuk memikat pikiran dan percakapan kita. Tetapi, jika kita melihat sisi baiknya, kita akan menemukan cukup untuk membuat kita ceria dan bahagia. Jika kita tersenyum, maka mereka akan dikembalikan kepada kita. Jika kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan ceria, itu akan diucapkan kepada kita lagi. Terima kasih, Tine. Ya, kakak Iyut. Terima kasih. Diikutipan ini dikatakan, jangan biarkan hal-hal sehari-hari, hal-hal yang membuat kita resah dan membuat alis kita mengkerut. Kalau alis mengkerut, pasti seperti ini. Lalu, karena hidup itu adalah apa yang kita buat dan kita akan menemukan apa yang kita cari. Oke, jadi kalau dikatakan kita akan menemukan apa yang kita cari, artinya kalau kita tidak menemukan, artinya kita tidak sungguh cari. Benar enggak, Iyutin? Perfek, cuma suruh, suruh. Ada bukan, Pak? Ada, Pak? Iya, kakak Ruf, betul. Maksudnya, kita tidak sungguh-sungguh cari. Nah, dan hidup itu tergantung dengan apa yang kita buatkan, karena Tuhan juga kasih kita semua, setiap manusia, memilih. Kebebasan untuk memilih. Dan kalau sehari-hari yang cari atau yang kita pikirkan itu hal-hal yang sedih-sedih, yang sulit-sulit, yang buat kita pusing, yang sebenarnya itu hal kecil, masalah kecil. Tapi kita besar-besarkan, apakah kalau ini yang kita cari saat ada sesuatu hal yang terjadi atau ada hubungannya sedikit tentang itu, kita akan menemukan mereka banyak sekali. Seperti contohnya, kalau kita enggak suka sama suatu hal, tapi kita ada dengar-dengar tentang hal-hal yang kita enggak suka itu. Apakah kita lama-lama makin tidak suka, kan? Makin jengkel atau makin kesamalah, kita jadi enggak ceri, ya? Jadi kalau itu yang kita cari, itu juga yang akan kita temui. Dan itu yang akan memikat kita punya pikiran dan kita punya percakapan. Nah, daripada hal-hal seperti itu, yang kita cari, baik dikatakan, tetapi jika kita melihat sisi baiknya dari kehidupan kita, kita menemukan cukup untuk membuat kita ceria dan bahagia. Kita banyak mau menemukan alasan yang cukup untuk membuat kita ceria dan bahagia. Dan nanti kita akan lihat ceria dan bahagia yang seperti apa. Kalau tersenyum, senyuman itu juga akan kembali kepada kita. Mereka akan dikembalikan kepada kita. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan atau yang ceria, itu juga akan diucapkan kembali ke kita. Jadi, apakah Itin kita mau tanya? Halo Itin. Halo, Pak Gakrut. Oke. Itin, kalau Itin ada... Itin, kalau ketemu kita, kan kita jarang ketemu, kan Itin, setahun dua kali. Nah, Itin kalau kita sudah lama nggak ketemu, lalu kita ketemu, lalu waktu kita ketemu Itin di waktu-waktu yang singkat, lalu kalau kita ketemu Itin, kita malah murung-murung nggak mau melihat Itin, kita nggak tersenyum Itin, sedih nggak? Sedih nggak, Kakak, jarang bengkut apa, Lek, ngomong-ngomong lainnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ketemu Itin, lalu kita tersenyum, kita senang ketemu Itin lagi, karena sudah lama nggak ketemu, bisa saling menguatkan. Apakah Itin juga senang, kan? Senang. Oke. Terima kasih, Itin. Dan itu hubungan antar manusia, kan Itin? Betul, iya, Kak. Itu baru kita yang jarang ketemu, nanti kita mau lihat. Terima kasih, Itin. Sama-sama, Pak Gak Arut. Lalu selanjutnya kita mau baca ada kutipan untuk orang tua dan juga untuk... anak-anak yang ini kita mau berikan untuk yang orang tua dulu. Kita mau minta orang tua yang baca. Halo, selamat malam, Mama. Selamat malam, Mama, nyerut. Mama baca ya kutipan yang ini, boleh ya. Yang mana? Ini. Bisa inggris? Oh, yang ini. Para orang tua ya? Iya. Para orang... Orang tua ya. Ya, jangan digoyang-goyang lagi. Para orang tua, ketika Anda merasa kesal, Anda seharusnya tidak melakukan dosa yang sedemikian besar hingga meracuni seluruh keluarga dengan sifat lekas marah yang berbahaya ini. Pada saat-saat seperti itu, jaga dirimu dan tekatlah dalam hatimu untuk tidak menyinggung bibirmu. Bahwa kamu hanya akan mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan ceria. Katakan kepada dirimu sendiri. Aku tidak akan merusak kebahagiaan anak-anakku dengan kata-kata kekesalan. Dengan mengendalikan dirimu... Mana goyang, hilang. Dengan mengendalikan dirimu, kamu akan tumbuh lebih kuat. Sistem syaraf Anda tidak akan terlalu sensitif. Anda akan diperkuat oleh prinsip-prinsip benar. Kesadaran bahwa Anda dengan setia menjalankan tugas Anda akan memperkuat Anda. Malaikat Tuhan akan tersenyum pada upaya Anda dan membantu Anda ketika Anda merasa tidak sabar. Anda terlalu sering berpikir penyebabnya ada pada anak-anak Anda. Dan Anda menyalahkan mereka ketika mereka tidak pantas mendapatkannya. Di lain waktu, mereka mungkin melakukan hal yang sama dan semuanya akan diterima dan benar. Anak-anak tahu, menandai, dan merasakan penyimpangan ini. Dan mereka tidak selalu sama. Kadang-kadang mereka agak siap untuk menghadapi suasana hati yang berubah-ubah. Dan di waktu lain mereka gugup dan belisah. Dan tidak tahan dengan celaan. Semangat mereka bangkit dalam pemberontakan melawannya. Orang tua menginginkan semua tunjangan yang dibuat untuk keadaan pikiran mereka. Namun tidak selalu melihat perlunya membuat tunjangan yang sama untuk anak-anak mereka yang miskin. Mereka memaafkan dalam diri mereka apa yang jika dilihat pada... Goyang dik turunin sedikit. Jika dilihat pada anak-anak mereka yang tidak memiliki pengalaman dan disiplin selama bertahun-tahun. Mereka akan sangat menjelah. Beberapa orang tua memiliki temperamen gugup dan ketika telah dan ketika lelah dengan tenaga kerja atau tertindas dengan hati-hati. Mereka tidak mempertahankan keadaan pikiran yang tenang. Tetapi memanifestasikan kepada mereka yang harus disayangi oleh mereka di bumi. Keresahan dan kurangnya kesabaran yang tidak menyenangkan Allah dan membawa kegelapan di atas keluarga. Anak-anak dalam kesulitan mereka harus sering ditenangkan dengan simpati yang lembut. Kebaikan dan kesabaran yang saling menguntungkan akan membuat rumah menjadi surga. Dan menarik para malaikat suci ke dalam lingkungan keluarga. Oke, terima kasih Mama. Terima kasih ya. Sudah suruh baca kutipan ini. Kali kutipan ini kena di Mama ya, Dek. Oh, enggak kok. Oke. Ini adalah yang Mrs. White tulis untuk para orang tua. Dan karena kita belum jadi orang tua, makanya tadi kita minta orang-orang tua yang baca. Ini Mrs. White bilang untuk orang tua, kalau intinya dari kutipan yang dibaca harus lebih sabar. Eh, sabar. Harus lebih sabar. Lebih bisa mengendalikan. Nah, pengendalian diri. Mengendalikan diri, emosi. Mengucapkan kata-kata. Emosi yang dapat menyakiti. Menyakiti hati anak-anak. Hati anak-anak. Ya. Dan saat orang tua yang tadi dikatakan, saat orang tua tidak mau marah kepada anak-anaknya, saat dia kembali recall, maksudnya saat dia rewind lagi. Bahwa waktu dia menyadari, waktu orang tua menyadari, bahwa aduh, ini apa, saya mau emosi tapi enggak boleh. Karena itu adalah kesalahan kan, itu adalah dosa. Dan hal-hal yang amarah atau yang membuat kesal, keresahan, dan kurangnya kesabaran, itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Membawa kegelapan pada keluarga. Dan saat orang tua dapat mengendalikan dirinya supaya tidak melakukan itu, tadi dikatakan, Malaikat Tuhan akan tersenyum kepada upaya-Mu dan akan membantu kamu. Jadi Malaikat Tuhan yang akan menolong kita. Yang akan menolong kita. Waktu kita mulai rasa enggak sabar, waktu mulai rasa kesal, waktu dihadapan dengan kondisi anak-anak yang sukanya berubah. Ini dia kan tadi. Ini suasana hati yang berubah-ubah. Waktu mereka mau mulai mau mencela, itu Malaikat Tuhan yang akan bantu tolong. Ini adalah surat untuk orang tua dari Mrs. White. Dan kita sekarang mau baca yang untuk anak-anak. Untuk bagian kita anak-anak, kita mau baca letter from the mother. Ini surat Mrs. White untuk anak-anaknya. Kita mau minta baca. Kita boleh minta baca. Ucok, boleh baca. Anak laki-laki, kita mau minta baca. Boleh, Kak Yun. Oke, terima kasih. Ucok, silahkan baca ya. Tuhan mengasihi anak-anak kecil yang berusaha melakukan yang benar. Dan dia telah berjanji bahwa mereka akan berada di kerajaannya. Tetapi anak-anak jahat yang tidak dikasih Allah, dia tidak akan membawa mereka ke kota yang indah. Karena dia hanya mengakui anak-anak yang baik, patuh, dan sabar di sana. Nah, seorang anak yang resah dan tidak taat akan merusak semua harmoni surga. Ketika Anda merasa tergoda untuk berbicara, tidak sabar dan kulisah, ingatlah Tuhan melihat Anda. Dan tidak akan mencintaimu jika Anda berbuat salah. Ketika Anda melakukan yang benar dan mengatasi perasaan yang salah, Tuhan tersenyum kepada Anda. Oke, terima kasih, Ucok. Sama, Kak Yun. Jadi dikatakan di paragraf yang ketiga ini, anak-anak yang berusaha untuk melakukan yang benar dalam kehidupannya sehari-hari. Bentar ya, ini ada suara apa ya? Oke, sudah. Jadi, Tuhan selalu lihat anak-anak yang berusaha melakukan yang benar. Kalau anak-anak itu menurut pada orang tua, sabar. Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan bawa anak-anak yang baik, yang mau menurut, dan yang sabar. Karena kalau anak-anak tidak ketahat, atau anak-anak yang bandel, akan merusak harmoni yang indah di surga. Waktu anak-anak mulai rasa tidak sabar, atau mulai gelisah-gelisah, mulai kesal, ingat, ini untuk anak-anak, ingat bahwa Tuhan selalu melihat kita. Dan Tuhan tidak akan mencintai kita kalau kita berbuat yang salah. Kita tahu Tuhan selalu kita tahu Tuhan mencintai semua orang, tapi kalau orang itu pilih untuk tidak cinta sama Tuhan, Tuhan juga menghargai pilihan mereka, kan? Makanya kalau kita pilih untuk melakukan yang salah dan kita tolak, maksudnya kita abaikan perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan yang supaya kita bisa melakukan yang benar, Tuhan tidak akan paksa kita untuk menurut. Tapi kalau Tuhan lihat kita melakukan yang benar, waktu ada perasaan-perasaan yang tidak baik, kita bisa overcome, Tuhan tersenyum kepada kita. Lalu, masih untuk anak-anak, dikatakan di sini, ini boleh Ucok lanjut baca? Boleh, Kak Iwot. Meskipun dia ada di surga dan kamu tidak bisa melihatnya, namun dia mencintaimu ketika kamu berbuat benar dan menuliskannya dalam bukunya dan ketika Anda melakukan kesalahan, dia memberi tanda hitam pada Anda. sekarang apa ini? Willy itu anaknya Mrs. Willy sayang, eh, coba Willy sayang, cobalah untuk selalu melakukan yang benar. Dan kemudian tidak ada tanda hitam yang akan menimpa Anda. Dan ketika Yesus datang, dia akan memanggil anak laki-laki yang baik itu. Willy white dan akan meletakkan di atas kepalamu sebuah karangan emas. Dan meletakkan di tanganmu sebuah harpa kecil yang dapat kamu mainkan. dan itu akan mengirimkan mengirimkan apa ini? Mengirimkan musik yang indah dan kamu akan tidak pernah sakit. Tidak pernah tergoda untuk melakukan kesalahan tetapi akan selalu bahagia dan akan makan buah yang kaya dan akan memetik bunga-bunga indah coba-coba untuk menjadi baik. Terima kasih Uco. Sekarang ganti nama Willy White dengan nama kita semua anak-anak. Dan nama kita semua partisipan 15 partisipan yang ada di Zoom kita ganti. Saat kita melakukan kesalahan kita sudah tahu itu salah tapi kita terus perbuat kita dapat tanda hitam. Dan kalau ada tanda hitam waktu Tuhan Yesus datang dia tidak akan panggil orang-orang orang-orang yang ada tanda hitam. Dan kalau ada tanda hitam pasti tidak ditulis dalam bukunya. Tapi kalau tidak ada tanda hitam karena kita sudah terima yang benar dan kita lakukan yang benar waktu Tuhan Yesus datang dia akan memanggil anak-anak itu. Dan Mrs. White katakan di akhirnya coba coba untuk menjadi yang baik. Try to be good. Kalau sudah tahu yang benar lakukan yang benar. Jangan ulangi kesalahan lagi. Ini dia yang terakhir. Dan ini surat Mrs. White untuk anaknya yang satu lagi untuk Henry. Ini apakah ada Kak Bobi sama Antti Esther atau tidak ada? Halo Yud. Halo selamat malam Antti. Selamat malam Yud. Apakah ada lagi tidak ada? Oke terima kasih Antti. mau minta Ucok lanjut baca lagi ya. Boleh Ucok? Boleh Kak Yud. Oke. Ini terakhir ya Ucok. Saya harap Henry terkasih bahwa Anda adalah anak yang baik dan senang melakukan yang benar. Teruslah berusaha untuk setia dalam segala hal kami menerima surat Anda dan sangat senang mendengar dari Anda. Kami pikir Anda telah melakukan perbaikan dalam jenis pengaturan. Jadilah setia anak-anak dalam segala hal. Tuhan akan segera datang dan mengambil yang baik dan suci untuk dirinya sendiri. Kami ingin Anda hidup diantara para malaikat suci dan suci di surga dan mengenakan makota emas serta memakan pohon kehidupan. Percaya kepada Tuhan setiap saat. Dengar dengarkan suara hati nurani cintai Tuhan dan Anda akan memiliki senyuman eh senyum nya. Betapa suatu pemikiran untuk memiliki Allah yang agung pembuat langit dan bumi untuk tersenyum dan mengasihi Anda anak-anak yang terkasih carilah ini berdoalah hiduplah untuk itu. Terima kasih Uco. Pak Yud Selamat Nah ini untuk kita semua para anak-anak masuk kita juga dikatakan Tuhan senang kalau kita melakukan apa yang kita tahu benar dan kita sudah belajarkan hal-hal yang benar yang harus kita lakukan dan Mrs. White katakan kita mau kamu kita semua Mrs. White mau kita semua hidup diantara malaikat-malaikatnya di surga pakai mahkota emas makan buah kehidupan dan Mrs. White katakan cintailah Tuhan dan kamu akan dapat senyum Tuhan yang menyetujui kamu he's approving smile dan kalau kita berbuat yang baik berbuat yang benar apa yang kebenaran yang kita sudah dapat kita praktekan what a thought dikatakan adalah suatu hal yang gak bisa dipikirkan untuk punya Tuhan yang maha kuasa pencipta langit dan bumi untuk bisa tersenyum dan mencintai kita Itin tadi Itin kita tanya Itin kalau ketemu orang yang sudah lama gak ketemu atau Itin ketemu kita kalau Itin ketemu orang yang senyum sama Itin Itin sudah senang kan iya iya kak coba Itin coba pikirkan ya kalau Itin atau Meribel Ucok juga semua yang disonder iya menurut sama Mice sama Kokore sama emak dan kita juga yang di tempat kita masing-masing menurut sama orang tua yang takut akan Tuhan dan kalau Itin tahu Tuhan tersenyum saat melihat Itin menurut Tuhan yang pencipta langit dan bumi yang semuanya sumber sumbernya dari Tuhan tersenyum melihat Itin dan mencintai Itin bagaimana Itin gak terbilang senanya kak gak terbilang makanya yang Mrs. White katakan iya kak oke serilah ini bergalah untuk itu dan hiduplah untuk itu untuk apa Tuhan tersenyum melihat kita betul kalau kita sadar wih ini Tuhan yang punya segala galanya bukan manus bukan sesam bukan orang atau manusia di sekeliling kita yang suka salah mengerti atau yang suka pikiran buruk atau teman-teman dunia kita yang hanya datang saat kita punya sesuatu sesuatu Tuhan yang punya segala-galanya Itin pencipta kita itu tersenyum dan mencintai kita saat Tuhan lihat anak-anaknya menurut kita kita lanjut lagi ini ada kutipan tentang ini kutipan mimpinya Mrs. White ini kita mau baca ya ini kita mau kasih jelasin aja karena kutipannya panjang sebentar ya ini kita sebentar ya oke oke ini ya gimana ya oh ini ya oke jadi ini kutipannya ada di spiritual gift aduh sayang sekali supaya kita bisa baca sama-sama sebentar ya stop share dulu kan kutipan tentang mimpinya Mrs. White bagus sekali sudah keluar sudah kak bisa terlihat kan jadi ini mimpinya Mrs. White itu dia dia dapat mimpi lalu dia lihat dia seperti berada sedang duduk di apa despair tuh kayak suatu kesedihan yang dalam dibanyak masalah gitu lalu mukanya ditutupi oleh tangannya lalu dia berpikir kalau saja Tuhan Yesus ada di bumi aku mau datang ke dia aku akan lemparkan diriku ke kakinya dan cerita semuanya masalah-masalah aku ke Tuhan Yesus dan kalau Tuhan kasih mersinya untuk aku aku mau mencintainya selalu karena dia gak akan karena dia gak akan tinggalkan aku lalu ada pintu yang terbuka ada seseorang dibalik yang yang wujudnya itu indah masuk lalu melihat Mrs. White dengan titi atau dengan iba atau kasihan lalu dia orang yang masuk ini bilang ke Mrs. White apakah kamu berharap untuk ketemu Tuhan Yesus dia ada di di dalam seperti itu dia ada di dalam kan ini ada pintu kan tadi ada pintu yang dibuka lalu orangnya katakan kamu berharap untuk ketemu Tuhan Yesus dia ada di dalam dan kamu bisa ketemu dia bawa semuanya yang kamu miliki lalu ikutlah aku lalu dengan senang Mrs. White kumpulkan semuanya semua yang dia punya lalu ikut orang itu yang berikan dia informasi yang sangat menyenangkan lalu dia orang ini maksudnya wujud ini ya seperti orang itu he ini menuntun Mrs. White ke jalan yang steep itu seperti jalan yang curam atau sempit seperti jalur yang curam dan sempit itu lalu disitu ada tangga yang rapuh lalu saat Mrs. White naik tangganya dia kasih kata-kata seperti hati-hati gitu supaya Mrs. White terus jaga matanya tetap lihat ke atas karena kalau dia lihat ke bawah dia akan pusing dan jatuh makanya orang itu katakan lihat terus ke atas supaya tetap bisa naik dan banyak yang kelihatannya sedang naik ke tangga yang rapuh ini juga tapi begitu dia dekat-dekat puncak dekat-dekat di ujung akhirnya dekat-dekat top banyak yang jatuh tapi Mrs. White berhasil sampai di ujung tangga di tangga teratas lalu guide-nya katakan untuk taruh semuanya di pintu yang tadi dibawa kan yang tadi di posisi oke Mrs. White dengan senang hati taruh semuanya di pintu yang sudah dia bawa lalu dibuka pintunya dan katakan ke Mrs. White untuk masuk saat Mrs. White masuk dia melihat Tuhan Yesus yang sangat lovely dan yang sangat indah wajahnya itu mengekspresikan benevolence itu dan Majesty itu pokoknya keagungan gitu kan nah lalu aku berusaha untuk meng apa shield itu kayak apa saudara-saudara aduh apa shield itu melindungi bagaimana kami kayak melindungi diri iya betul aduh lupa melindungi diriku dari tatapannya yang tatapannya yang tajam ya yang piercing itu oke lalu saya Mrs. White pikir dia Tuhan Yesus tahu hatinya dan segala dikaliku hidupnya saya berusaha saya berusaha untuk gak mau lihat wajah Tuhan Yesus tapi matanya terus pada saya saya gak bisa beralih dari pandangannya lalu Tuhan Yesus dengan senyumnya mendekat kepada Mrs. White dan mengulurkan tangannya ke kepala Mrs. White dan mengatakan jangan takut suara suara yang lembut yang membuat Mrs. White merasakan kesenangan yang luar biasa yang Mrs. White gak pernah alami sebelumnya saat Tuhan Yesus bilang itu saya terlalu terlalu gembira gak bisa mengucapkan kata-kata lalu saya menjadi lemah dan jatuh tersungkur di kakinya saat saya lemah helpless ada scenes of glory sesuatu yang mulia dan indah yang lewat yang lewat di depan saya saya berpikir saya sedang saya di saya saya sedang ada di surga I was saved in heaven dan dengan at length lalu akhirnya Mrs. White bangkit berdiri dan matanya yang penuh mata Tuhan Yesus yang penuh kasih masih tetap memandang padanya dan dia tersenyum Tuhan Yesus tersenyum kepada Mrs. White presence-nya atau kehadiran kehadiran Tuhan Yesus itu sangatlah suci dan Mrs. White nggak bisa tahan itu that I could not endure it lalu guide-nya yang tadi buka pintu dan Mrs. White keluar dan semua hal yang aku tinggal Mrs. White tinggalkan di depan pintu dia pegang Mrs. White lagi lalu dia kasih ke Mrs. White tali hijau green cord dan dan dia katakan supaya tali hijau itu dipakai di dekat hatinya dan waktu saya waktu Mrs. White berharap untuk ketemu Tuhan Yesus untuk stretch itu bagaimana Kak Michelle penjelasannya stretch ini kayak memanjang panjang ini itu talinya oh iya oke oh iya betul kayak kasih panjang talinya lagi terima kasih kami kasih panjang talinya lalu kita lalu akhirnya dia bangun kan Mrs. White bangun dan mimpi itu ada dua mimpi tapi ini kita ambil mimpi yang kedua mimpi itu memberikan Mrs. White suatu pengharapan dalam kesedihannya dan tali hijau yang diberikan itu adalah represent it iman adalah iman dan waktu Mrs. White kembali ke rumah lalu dia berjanji kepada Tuhan bahwa Mrs. White dia katakan kepada dirinya aku akan melakukan apapun yang ku bisa dan akan menghadapi apapun gak apa-apa I would do and suffer anything terserah apapun yang terjadi yang penting aku punya senyumnya Tuhan Yesus if I could have the smile of Jesus jadi setelah mimpi yang Mrs. White alami itu dia commit dalam kehidupannya bahwa apapun yang terjadi gak apa-apa yang penting aku punya senyum Tuhan Yesus yang yang buat Mrs. White rasa bahagia yang gak pernah Mrs. White alami sebelumnya dari mimpinya Mrs. White dan ini kita selanjutnya mau baca kita sudah mau tiba di kutipan-kutipan terakhir ini dia kita boleh minta minta baca kita boleh sorry apa kita boleh minta Kak Michelle boleh baca halo iya kami bisa dengar oke jangan bicara padaku tentang kehormatan dan harta kehidupan ini ya saya telah menetapkan mata saya tertuju pada hal-hal surgawi dan warisan yang kekal saya harus melihat raja di dalam keindahannya saya mencintai Tuhan dan juru selamat dan hidupanku yaitu untuk menghormati dan memuliakan Tuhan di dunia ambillah senyumnya dan segala sesuatu yang gelap akan menjadi gelap dan suram bagiku tetapi biarlah saya memiliki senyumnya dan semuanya akan menjadi surga bagiku tempat yang paling gelap di bumi akan menjadi surga kemuliaan bagi Allah yang tertinggi dan di bumi kedamaian dan minat baik terhadap manusia orang berdosa kami rindu bahwa kami rindu engkau untuk diselamatkan dan bergabung dengan nyanyian kemenangan di kerajaan kemuliaan kami mencintai kamu terima kasih terima kasih kami jadi seperti yang tadi Mrs. White di mimpinya dia bawa semua yang dia miliki dan dikatakan disini jangan kalau ada ngomong-ngomong tentang kehormatan dunia harta-harta di dunia ini yang hanya sementara jangan gak usah ngomong-ngomong itu sama saya karena apapun yang terjadi mau kehormatan setinggi apapun mau punya harta sebanyak apapun saya gak peduli itu karena mata saya sudah ditetapkan kepada hal-hal yang yang abadi di surga yang immortal karena saya harus ketemu raja dalam keindahannya saya mau mencintai Tuhan dan Juru Selamat saya dan ini hidup saya hanya untuk memuliakan dia di atas bumi kalau saya kehilangan senyum Tuhan saya kalau saya kehilangan senyum Tuhan saya semuanya akan menjadi gelap dan surang tapi kalau saja ada senyum Tuhan pada saya semuanya akan terasa surga bahkan kalau sedang berada di tempat yang paling gelap pun itu tetap surga bagi kita karena ada senyum Tuhan Yesus di situ dan dikatakan untuk kita semua orang-orang mendosa supaya kita mau diselamatkan dan nanti akan bergabung ikut sama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan dalam kerajaan Tuhan dan akhirnya we love you sinners supaya kita alihkan kita punya perkataan pembicaraan atau penglihatan dari hal-hal di dunia yang sementara dan mengalihkan semuanya ke hal-hal surga ini kita boleh minta baca selamat selamat malam Uncle Stanley Uncle Stanley lagi available untuk baca Uncle Stanley suaranya kecil sekali iya kecil gak kedengaran ada ada apa kayak itu kecil ya iya boleh diganti kalau kecil oke terima kasih Uncle Stanley kita mau minta Kak Lid boleh baca malam Kak Lid apakah Kak Lidia bisa dengar suara kita oh oke masih di jalan oke Kak Lid jadi apa-apa terima kasih sudah jawab apakah kita kalau gitu boleh minta Kak Bob untuk baca apakah sudah bisa baca halo Yud halo anti bisa kedengaran oke tempat tujuan bagaimana dari cakung tadi oh bisa baca mungkin karena lagi ini drive oh iya oke oke kita ganti lagi ya terima kasih anti iya sama-sama kita mau minta baca Mice di Sonder apakah Cece boleh baca boleh Yud oke Cece silahkan boleh sekaligus translate ya Ce oke Yud siapa saja bisa siapa saja bisa menjadi apa yang dia inginkan untuk jadi karakter tidak diperoleh dengan menerima sebuah pendidikan karakter tidak diperoleh dengan kekayaan atau dengan kehormatan yang diperoleh dari hal-hal dunia karakter tidak diperoleh dengan mencoba untuk untuk membuat orang lain berjuang akan kita punya kehidupan peperangan untuk kita karakter itu harus dicari harus dikerjakan harus diperjuangkan dan karakter itu membutuhkan sebuah tujuan sebuah kehendak dan sebuah ketetapan untuk membentuk sebuah karakter yang mana Bapak setujui sangat membutuhkan usaha yang tak kena lelah sungguh-sungguh dan karakter itu usaha itu akan membutuhkan sebuah sebuah terus menerus dalam menolak kuasa kegelapan untuk berdiri di bawah bawah bendera yang berlumur darah dari pangeran Immanuel untuk dapat disetujui di dalam hari penghakiman dan kita punya nama dapat dipertahankan dalam buku kehidupan bukankah ini suatu yang lebih berharga untuk mempunyai nama kita tercantum di dalam buku itu untuk memiliki mereka untuk memiliki mereka sebuah yang kekal di antara orang di antara malaikat-malaikat surga daripada untuk mempunyai nama kita nama mereka diagung-agungkan lebih baik nama kita dicatat di buku surga daripada nama kita diagung-agungkan melalui seluruh dunia biarlah saya mengetahui bahwa senyum Tuhan Yesus terhadap saya biarlah saya mengetahui bahwa Tuhan Yesus menyetujui saya punya tindakan dan saya punya saya punya tindakan dan saya punya apa tindakan juga sih perbuatan ya perbuatan dan biarlah let come what may dan biarlah datang apa yang mau terjadi biarlah ada penderitaan walaupun bi besar saya akan saya akan berhenti terhadap saya punya beban-beban dan saya akan bersuka cita di dalam Tuhan mantep mantep puji Tuhan Cici terima kasih Cici sudah baca thank you dikatakan di sini semua orang kita semua bisa menjadi apa yang kita mau pilih tadi dikatakan hidup itu tergantung kita kan apa yang kita mau buat tadi dikutipan awal kita apa yang kita mau buat dalam kehidupan kita begitulah kehidupan kita kalau kita mau kehidupan kita dipenuhi oleh hal-hal yang susah hal-hal yang yang kesulitan kalau kita mau fokuskan hanya pada yang di situ saja itu juga yang akan kita jumpai tapi kalau kita lihat dari berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu juga yang akan kita fokuskan dalam kehidupan kita dan dikatakan karakter mau ada pendidikan setinggi apapun kekayaan sebanyak apapun kehormatan dunia setinggi apapun itu gak akan menghasilkan sebuah karakter yang Tuhan kendaki ataupun kalau mau supaya orang lain yang berjuang untuk kita tinggal kita nikmati karena karakter itu harus harus dicari harus dikerjakan harus diperjuangkan juga harus punya tujuan harus ada kemauan dan ketetapan dan untuk ada karakter ini to form a character yang akan Tuhan approve dikatakan perlu usaha yang sungguh-sungguh dan penolakan yang terus-menerus terhadap kuasa kejahatan supaya kita berdiri di bawah panji-panji Tuhan yang berlumuran darah to stand under the blood stained banner of Prince Emmanuel itu dia untuk supaya menghasilkan karakter yang Tuhan bisa approve dan dikatakan lagi dikatakan di kalimat selanjutnya apakah itu sangat hal yang yang sangat yang sangat besar maksudnya sangat tidak dibayangkan yang yang tidak terpikirkan sangat worth it untuk kita punya nama ada di buku kehidupan ada daripada nama kita disanjung-sanjungkan jadi puji-pujian di seluruh dunia daripada apa gunanya nama yang disanjung-sanjungkan di seluruh dunia semua orang tahu nama itu oh karena dia sudah ini ini tapi nama itu tidak ada di buku kehidupan apa gunanya biarlah saya tahu Tuhan Yesus senyum sama saya karena karena saya punya tindakan dan kelakuan disetujui dan kalau sudah begitu senyum Tuhan Yesus sudah saya miliki tindakan saya sudah disetujui apapun yang mau terjadi biarlah itu terjadi mau apapun yang terjadi dalam kehidupan ini selanjutnya kita gak pikirkan lagi apapun kesusahan yang mau datang sebesar apapun sesulit apapun biarkan itu datang karena saya akan tetap bersuka cita dalam Tuhan itu mantap sekali ini firman Tuhan untuk direnung-renungkan kita sepanjang hari dan ini dia tadi tadi dia katakan apapun yang mau terjadi biarlah itu terjadi dan ini sepertinya kutipan kita terakhir iya ini kutipan kita terakhir ini kita kita minta boleh boleh kita minta anti-Ester boleh baca ya yuk boleh terima kasih anti ketika cobaan datang kepada kita ketika kita dapat melihat di hadapan kita bukan peningkatan kemakmuran tetapi suatu tekanan yang mengharuskan pengorbanan di semua pihak di pihak semua bagaimana kita akan menerima sindiran setan bahwa kita akan mengalami masa yang sangat sulit jika kita mendengarkan sarannya ketidakpercayaan pada Tuhan akan muncul pada saat seperti itu kita harus ingat bahwa Tuhan selalu memelihara umatnya kita harus melihat pekerjaan yang telah dia lakukan telah dia lakukan reformasi yang telah dia lakukan kita harus mengumpulkan bukti-bukti berkat surga tanda kebaikan mengatakan Tuhan kami percaya padamu pada hambamu dan dalam pekerjaan kami akan percaya padamu terima kasih anti kutipan 7T ini dikatakan apapun yang mau terjadi kalau kita lihat di depan kita bukan hal-hal yang enak bukan hal-hal yang enak bukan peningkatan kemakmuran tapi yang kita lihat di depan kita itu suatu tekanan yang menuntut pengorbanan di setiap sisi semua yang yang kita lihat di depan itu bukan hal yang semakin naik tapi harus semakin turun harus ditekan tekan-tekan terus sampai pokoknya penuh pengorbanan bagaimana kita bisa menerima sindiran setan setan yang mulai sindir-sindir oh bisa kamu itu hidup di dalam kehidupan yang kayak gitu hidup di masa yang sulit itu di depan kamu bukan hal-hal yang enak lagi itu di depan itu penuh perjuangan loh itu kalau setan bicara-bicara terus seperti itu mulai sindir-sindir lalu kalau kita mulai terpengaruh dengar-dengar suara-suara setan mulailah ketidakpercayaan pada Tuhan akan malah akan muncul dan saat saat yang seperti itu recall lagi remember harus ingat TM31 kan bagaimana Tuhan memimpin kita dari awal sampai detik ini bagaimana Tuhan selalu pelihara umat-umatnya ingat lagi lihat apa yang pekerjaan apa yang Tuhan sudah lakukan reformasi perubahan-perubahan yang Tuhan sudah lakukan dalam individual maupun kelompok dan harus ingat lagi bukti-bukti berkat yang datang dari surga kebaikan Tuhan dan saat kita ingat lihat itu semua bilang Tuhan aku mau percaya sama Tuhan apapun yang terjadi kalau saya sudah dapat yang benar saya lakukan yang benar Tuhan tersenyum pada saya apapun yang akan terjadi mau kesusahan yang datang sesusah apapun kita akan tetap bersuka cita dalam Tuhan ikut ikut yang ini walaupun nanti di Efesus 6 ayat 12 dikatakan kita berperang bukan melawan darah dan daging tapi melawan pemerintah pemerintah kuasa-kuasa penguasa-penguasa bumi yang yang kontrol bumi ini the ruler yang mengontrol bumi yang gelap ini lalu melawan roh-roh jahat kalau kalaupun ini yang jadi lawan kita semua gak apa-apa karena saya akan tetap bersuka cita dalam Tuhan dan biarlah kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar unto all patience and long suffering with joyfulness dan kita tahu 144.000 dikatakan here is the patience and patience of the saints mereka long suffering mereka tekun dan sabar dan mereka selalu joyful kan apapun yang terjadi mereka selalu berpegang tegung sama Tuhan dan di 2 Korintus 7 ayat 4 ini ayat terakhir kita katakan dalam segala penderitaan pun sebesar apapun aku akan tetap bersuka cita dalam kesusahan kesusahan biarlah yang kita pelajari malam ini dapat terus menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk apa yang kita mau pilih dalam kehidupan kita sehari-hari kehidupan prakteknya untuk orang tua maupun untuk anak-anak juga dan ini kita mau buka kita punya judul dan pelajaran malam ini kita mau kasih jadi kita kasih judulnya ini adalah Bagaimana surga sedang tersenyum kepada kita heaven is smiling upon you biarlah kita sama-sama semuanya dikuatkan dengan firman Tuhan dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan untuk doa tutup apakah kita boleh minta Tantelina sianturi apakah bisa berdoa kalau Tantelina belum bisa kita mau minta opa Johan apakah opa Johan boleh berdoa apakah kita boleh minta selamat malam kami apakah boleh tutup dalam doa apakah kami sedang available untuk berdoa halo Yud halo kami bisa kedengaran kak suara kami kedengaran jelas jelas kak oke mari sama-sama kita berdoa sampai jumpa